Intro Dua pria pelaku spesialis pencurian kabel pernah bekerja di PLN sebagai teknisi. Kedua tersangka menggunakan uang hasil kejahatan untuk bermain judi online. Penyidik unit reskrim Polsek Bina Widya Polres tapakan baru saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap dua pria spesialis pencurian kabel listrik milik PLN. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap kedua tersangka masing-masing berinisial VA dan DA, diketahui jika kedua tersangka pernah bekerja di PLN dari perusahaan outsourcing sebagai teknisi. Hasil pemeriksaan polisi juga diketahui kedua tersangka sudah tiga kali melakukan aksi pencurian kabel yang terjadi di wilayah hukum Polres tapakan baru dan kampar. Kanit reskrim Polsek Bina Widya Ibtu Santo mengatakan, kepada polisi kedua tersangka mengaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk kebutuhan sehari-hari, berfoya-foya, dan bermain judi online atau slot. Kemudian uang ini digunakannya untuk keperluannya sehari-hari, ada juga digunakannya untuk bermain slot. Apakah pelaku ini residivis? Pelaku tidak residivis, kemudian pelaku ini pernah bekerja juga di PLN, tahun 2019, selalu dikurang tiga tahun. Polisi juga masih mendalami dugaan adanya keterlibatan pelaku lain dalam aksi pencurian yang dilakukan kedua tersangka. Ahad Laila Isnin melaporkan. Terima kasih telah menonton! Mohon bersama awak jago Sungai Siak dan berjalan sama plastik!